Informasi lainnya, Saudara Kepolisian Resort Jombang bersama Polda Jawa Timur kembali gagal menangkap paksa MSA yaitu DPO dalam kasus pencabulan terhadap seorang santri. Tersangka gagal ditangkap usai kabur dari pengejaran dan masuk ke dalam pondok pesantren. Upaya penangkapan paksa terhadap MSA, DPO, kasus pencabulan terhadap santri dilakukan Polres Jombang dan Polda Jawa Timur sejak minggu sore hingga Senin Dinihari di tempat tinggal tersangka di sebuah pondok pesantren di Desa Pelosok, Kecematan Pelosok, Jombang, Jawa Timur. Upaya paksa dilakukan setelah MSA dianggap tidak kooperatif saat hendak dilakukan pemeriksaan. Dalam upaya penangkapan ini dikerahkan ratusan pasukan dari Brimau, Polda, Jawa Timur. Tapi saat hendak masuk ke dalam area pondok pesantren tempat MSA bersembunyi, sejumlah penyidik tidak diperkenankan masuk. Meski sudah mengerahkan pasukan, upaya tangkap paksa akhirnya batal dilakukan karena pintu masuk pondok pesantren dijaga ratusan santri tersangka. Polisi berencana tetap akan melakukan penjemputan paksa saat situasi dianggap cukup memungkinkan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.